Intro Bagaimana Hapok? Assalamualaikum Penonton Youtube KJTI Layar Drama Indonesia Saya Faang Mau mengucapkan terima kasih banyak Untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang Ikuti video terbaru Amanah Wali Di Youtube RGTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa juga ya Untuk subscribe, like, share, and comment Share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan Untuk nonton Amanah Wali 5 Setiap hari pukul 21.15 Waktu Indonesia Barat Hanya di RGTI Itu mau lamaran kok Maksudnya Bang Ismet Bang Guntur ya Basar Makmur Iya Nah yang bunga Kita nonton aja ya Biar besok kita bisa seperti mereka Lama nanti Neng bunga Liatnya amingan dong Oke kita bisa mulai ya acara Lamaannya kalau udah pada siap Ya kebetulan ini hari yang sangat baik Dan luar biasa Yang gue hormatin Perwakilan juga dari Pasar Makmur Lambondan Ada keluarga dari Bang Guntur Seuntung Tom Plongo Dan kebetulan Gue mewakilin Mak Romlah dari Pasar Genjing Kita buka acara ini Dengan membaca ayat Al-Basmalah Bismillah We're on the morning Guntur Bangun Lo gak mau Bikin bahagia Ustadz Sama Bapak lo Bangun Iya Bang Ustadz Ini Guntur dah bang Bapaknya Guntur Silahkan Sampaikan maksud dan tujuannya Terima kasih Ya iya iya Bang Bonda Mohon maaf Kalau bisa Juru bicaranya Diwakilkan saja Semuang Bonda Gue yakin kok Bapaknya Guntur Setuju sama Guntur Iya kan pak Ya iya iya Tur Tur Ah Guntur nganggup bang Berarti setuju Baiklah kalau begitu Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Bang Apoi Yang mewakili Keluarga Mak Romlah Yang saya hormati Pak Haji Boim Yang dituakan di Pasar Kejing Dan yang saya hormati Ibu-ibu Bapak-bapak sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Maksud Tujuan kami Datang ke sini Saya sebagai bondan Ingin mewakili Keluarganya Guntur Sekaligus Guntur pribadi Maksudnya Ingin melamar Mak Romlah Dengan harapan besar Sudikah kiranya Lamaran Guntur Diterima oleh Mak Romlah Dari saya Sekian saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Bendan Dan semuanya Dan gue pribadi Yang mewakili Keluarga besar pasar genjing Lebih khusus Khususnya Mak Romlah Dan bagaimanapun juga Ini harus ditanyakan kembali Kepada Pak Romlah Apakah Pak Romlah Menerima Lamarannya Ustadz Untung Maksudnya Guntur Buntur Buntur Sorry Bagaimana Pak Iye Iya Nak Apoy Saya terima Yaudah T今日は Lalu Sama Temat Temat K Karena Cuma Diriku Yang projet Pula Kayu K Peta K Aba frequency DiNe Anak iya Ma Yuuuuh Meep, Yuhunya yang semen dong gapapa Ma, ini juga udah cukup Bukemu gimana ya kalau yang cowok tidur umum gue Maaf banget, Boy mabuk, pergeranan jauh mabuk ganjer Ma, maklumin aja ya Tuh, tuh Nanti kesimpulannya diterima. Diterima. Mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hati-hati bawanya. Ini Guntur, aset gue ini. Hati-hati bawanya. Iya, iya. Bagusin kamu. Indri lahir. Guntur kenapa bang lo? Pingsan. Pingsan? Kok bisa? Saking senangnya lamaran kali ya? Oh kurang tahu kalau itu. Hanya-hanya langsung ke orangnya. Guntur muridku, ayo bangun. Kita udah sampai di pasar Al-Makmur. Lima lakmur. Alhamdulillah. Udah seger kan? Guntur masih lemas bangun Ustaz aku. Oh waktu harusnya senang. Kamu kan abis lamaran. Lamaran? Kamu abis lamaran sama Romlah. Innalillahi. Emang jadi? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Jadi Guntur, jadi. Lu udah resmi lamar nak Romlah. Hah? Beneran Guntur udah lamaran pak? Ya, ya, ya. Eh. Ya, ya, ya. Wah. Jadi pengen cepet dilamar. Sabar Bu Iin. Ntar juga dateng jodoh Bu Iin. Eh, Bu Iin. Warna kuning bunga matahari. Kalau udah layu jatohnya ke tanah. Bu Iin. Lelaki mah gak usah dicari. Kalau jodoh kagak kemana. Amin. Amin. Bu Iin. Bu Iin. Bu Iin. Bapak. Bapan pake sama bu Iin. Kayak gitu lagi. Coba itu. Ampun dong. Oh, 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 oh. Eh, Pak Dun. Lah kan dulu pernah ngerasain. Waktu Bapak ngelamar saya. Oh iya Allah. Tapi cincinnya dijual untuk modal usaha gitu. Sekarang mana? Ayo. Ayo. Coba itu. Gak usah diungkit-ungkit masa lalu. Malu-maluin aja Bapak. Cincin kami dijual. Ngomong di depan orang. Malu. Hmm. Aku kagak aja dipengenin. Eh. Alhamlah. Nalin lu nih. Ini kan lu udah jelamat. Kira-kira kapan lu nikahnya? Eh. Kalau kelamaan bisa putus di tengah jalan. Ya, Matona ngomongnya begitu sih. Matona. Jangan nakut-nakutin. Nah Bu Iin. Bukannya Matona nakut-nakutin. Biasanya kalau orang dilamat itu tandanya udah diikat. Kagak boleh kemana-mana. Ya tapi kalau udah dilamat nikahnya lama. Eh. Bisa batang tuh. Iya sih Mak. Saya juga pengennya cepet. Kalau misalnya minggu depan juga sih udah siap. Udah cepetin aja. Ya. Bapak. Gue pengennya ramaran dikebungan. Saya neng romrah segundur. Insya Allah bisa kok. Komingan udah siap belum tabungannya? Emang pake tabungan. Kan. Nikah itu perlu uang. Masa. Iya. Tinggalkan tinggal pake pengurus doang. Beres. Ya kan, Babang? Aku nggak mau begitu. Assalamualaikum Bang Pahal. Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam. Mingan kalau kamu mau nikahin aku. Kamu janji dulu sama Bang Pahal. Janji apa, Power? Kamu bisa bawa aku ke surga. Janji. Insya Allah. Dan aku nggak mau nikahnya cuma manggil penghulu. Aku maunya nikahnya rame-rame di sini. Enggak. Lo ngomongin nikahnya dulu. Gue gimana nih? Bilang aja sama Mingan. Mau sekalian nggak? Gimana Bro Bang? Sip Bro. Acaranya sih lancar, Jan. Tapi Bang Guntur lemas. Kayak nggak punya tenaga gitu, Jan. Ini yang bikin aku jadi bingung. Mungkin saking senengnya ditegang. Jadi gugup, Matt. Masa sih? Kayaknya bukan karena saking senengnya dah. Tapi... Waalaikumsalam. 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 Tapi, tapi, tapi. Tapi, kenapa lo berdua di sini malem-malem? Ini abang ke Tommy. Lagi cerita lamaran Ma Ismet sama Bang Guntur. Hah? Terus gimana? Bang Guntur lemas. Terus pingsan. Ih, ayolah. Eh, kok bisa gitu? Kalau menurut Ismet, kayaknya Bang Guntur dipaksa nikah sama Ma Ismet. Eh, Matt. Lo kalau ngomong jangan sembarangan. Jangan pasang nudu. Bisa fitnah itu namanya. Emang kalau menurut lo, siapa yang maksa? Kayaknya Bang Untung dah. Gak bener lo. Ya, makanya Ismet khawatir abang ke Tommy. Kalau sampai Ma Ismet nikah sama Bang Guntur. Ismet takut. Ma Ismet jadi kecewa. Sakit hati. Kesian kan emangnya Ismet abang ke Tommy. Bang ke Tommy. Bantu ini Ismet. Ye, ye, ye. Gue bantuin. Lagipula, biar ini gak jadi fitnah. Kayaknya gue bakal investigasi nih. Nanya langsung ke Untung. Alhamdulillah. Terima kasih ya abang ke Tommy. Ye, sama-sama. Abang ke Tommy yuk. Untung. Pasal, suatu, 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 suatu Terima kasih.